Halo semuanya, selamat datang di Eri Wisata Channel Nah teman-teman, saya akan kasih tau kalian Cara cuan cepat di kripto teman-teman Gimana caranya cepat kalian dapet uang dari koin ya kan Nah, apalagi kalau sampai video ini bisa tembus 1 juta view Kita akan buat part 2 nya teman-teman Oke, yang pertama adalah kalian buka dulu Binance kalian Sebenarnya kalian bisa buka juga si toko kripto, Indodax atau yang lainnya Cuman aku prefer untuk menggunakan Binance teman-teman Yang harus kalian lakukan pertama adalah apa? Kalian ke sini, turun Kalian lihat dulu yang hot yang mana Berarti ini perputarannya lumayan besar teman-teman Yang hot, ini 24 hour volume nya Ini teman-teman Kalian bisa lihat berarti perputaran terbesarnya itu di BTC, ETH, SEND Oke, nah yang harus dilakukan pertama adalah kalian ke loser Kalian ke loser nya teman-teman Kalian ke loser nya Oke, kita akan lihat di posisi mana Kita akan lihat beberapa potensi-potensi koinnya yang kira-kira oke Pertama kita akan coba masuk di sini kan ada INS, DAR, S&M gitu ya Kita akan coba di DAR teman-teman Dan ini kan menggunakan BNB, kita ganti dulu nih Jangan ke BNB, kita mungkin pakai yang BUSD Oke, BUSD ya teman-teman ya Bisa dilihat nih di sini Ini baru 2 hari teman-teman Oke, gini ini baru 2 hari Ini kan masih turun lagi Oke, ini masih turun lagi teman-teman Berapa yang harus kalian entry Kalian bisa entry di level 3 Sekitar, sorry Di sekitar 2,8 sampai 3 teman-teman Di sini Pas di titik ini kalian bisa entry Itu cara pertama Terus kalian bisa taking profit atau ambil untung langsung di sini 3,5 Oke teman-teman Jadi jangan entry di sekarang Terus kalau misalkan kalian mau lihat lagi nih teman-teman Jadi jangan pernah masuknya di gainers Jangan pernah masuk di gainers teman-teman Tapi masuknya di losersnya Di yang lagi turun-turunnya teman-teman Lanjut lagi cari lagi koin-koin yang oke Rack Ini racknya udah sempat turun teman-teman Ini masih belum nutupin semua ijauhnya Jadi nanti kalian kalau mau masuk Masuk pada saat di ungunya Ungunya teman-teman Ingat ya di ungunya Moving average 99 ya 0.2387 disininya ya Nah kalau nggak disini RSI-nya masih titik netral banget Jadi masih punya potensi buat turun lebih dalam lagi Ini udah 4 bar merah Apa dia bisa bounce back Kalau dia bounce back hari selanjutnya nih Jadi kalian bisa entry di situ Tapi kalau tadi masih merah lagi Tunggu dulu aja teman-teman Sampai dia nutupin ijo ini Itu cara gampang untuk kalian bisa dapetin cuan dari koin Masuk di bawah posisi rendah Jangan masuk ke gainers Ingat ya Jangan masuk ke gainers Karena ini udah tinggi banget Jadi potensi buat turunnya tuh cepet banget Gitu teman-teman Thank you nonton video ini Jangan lupa di like Comment dan juga